Ya Sobat Peternak, kami melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat semua. Kali ini yang pertama datangnya dari Sobat dengan nomor HP 0813 7704 5001 demikian beliau bertanya. Ini babi saya sudah lahir dan sekarang Pak, apa saja yang perlu saya lakukan tidak rumit-rumit amat. Videonya sudah ada di saluran Youtube Indomore ini, tetapi secara singkat seperti ini yang harus dilakukan. Babi anak segera disuntik dengan Verdex Plus. Dosisnya seperti apa, cara menyuntiknya, segala macam, silakan cari saja videonya di saluran Youtube Indomore ini. Yang berikut, babi induk segera disuntik dengan Verdex Plus, kemudian diberikan cairan gula kental. Juga disuntik dengan vitamin B kompleks. Lalu lanjut lagi disuntik dengan antibiotik tertentu. Dosis dan cara penggunaan segala macam, silakan Sobat semua cari saja videonya di saluran Youtube Indomore ini. Berikutnya lagi ya, babi anak ya, sebaiknya tali pusatnya segera dipotong. Tentu menggunakan bahan dan peralatan yang steril. Lalu gigi dipotong, ekor dipotong. Itu beberapa penanganan utama yang harus kita lakukan apabila sekor babi induk baru selesai beranak. Pertanyaan yang berikutnya datangnya dari Sobat 0812 4637 3614 demikian. Maaf, saya mau konsul sedikit tentang babi piaran saya. Umur sudah satu tahun lebih, tapi kurus sekali. Sudah rajin suntik vitamin, tapi tetap saja. Adakah solusi untuk babi yang kurus ini, Pak? Ya Sobat nomor HP sekian-sekian tadi, penyuntikan dengan vitamin bukanlah satu-satunya agar babi kurus bisa cepat gemuk. Harus kita merawatnya secara lengkap. Pertama, pakan dipastikan bernutrisi. Seperti apakah pakan bernutrisi itu, silakan cari saja videonya di saluran Youtube Indomore ini. Lalu yang berikut, dipastikan babi tersebut bebas dari cacing. Oleh sebab itu ya, rutin diberikan obat cacing. Kemudian lagi, babi tersebut dipastikan juga bebas dari kudis. Ya, kalau ada kudis yang muncul di tubuh daripada ternak babi, segera diberikan. Atau disuntik dengan obat pembasmi kudis, pembasmi sekabies. Lalu, hal yang harus kita lakukan lagi ya. Nah, babi tersebut rutin disuntik dengan vitamin. Ya, bersyukur tadi, sobat dengan nomor HP sekian-sekian, sudah biasa menyuntik babi tersebut dengan vitamin. Lalu, pastikan pakan yang kita berikan juga selalu dicampuri dengan mineral. Salah satu mineral terbaik saat ini namanya Miko II. Harganya murah meriah, hanya Rp5.500 per kilo kalau beli. Hingga minimal satu ton. Tetapi kalau beli hanya dalam jumlah satu karung saja. Satu kilo menjadi Rp7.500. Beli eceran per kilo ya, Rp10.000 per kilo. Kemudian lagi, pastikan babi tersebut pakannya selalu dicampuri dengan probiotik tertentu. Banyak sekali probiotik yang beredar di pasaran. Salah satunya, yang namanya Nutrinak Jamuk Kusus Hewan, hasil buatan kami sendiri. Lalu ya, sobat dengan nomor HP sekian-sekian, jangan lupa kandangnya harus benar-benar nyaman. Seperti apakah kandangnya nyaman, ya pasti kita sudah tahu semua. Karena sudah ada penjelasannya di saluran Youtube Indomore ini. Ya, kita lanjutkan ke komentar dari sobat Eka di Bali. Demikian beliau bertanya, izinanya, indukan saya sudah lahir 16 hari lalu, tapi sekarang nafsu makannya agak menurun. Sudah saya info sesuai konten Bapak, vitamin ADF, sudah. Apa boleh saya suntik antibiotik Bapak, karena saya masih ragu. Ya, segera disuntik dengan antibiotik, sudah. Karena ya, namanya kalau Bapak, nafsu makannya menurun, ya hampir pasti Bapak itu sedang mengalami sakit. Nah, yang menjadi soal kalau sakitnya karena kuman penyakit, pertolongannya ya harus disuntik dengan antibiotik. Segera ya, sobat Eka disuntik dengan antibiotik, sudah. Pertanyaan berikutnya lagi dari sobat Charlie Klobor di Kupang NTT. Demikian beliau bertanya, selamat pagi Indomore, salam peternak. Maaf, mengganggu. Saya mau tanya, babi saya sesuai perhitungan, besok tanggal 7, 7 Oktober maksudnya. Akan melahirkan, apakah hari ini saya boleh menyuntik dengan Verdex Plus? Mohon infonya Pak, terima kasih. Ya, sobat peternak, segera. Sebelum babi Indok melahirkan, sebaiknya kita suntik dengan Verdex Plus. Juga suntik dengan vitamin B kompleks atau multivitamin A, D, E, Flex. Supaya tubuhnya kuat pada saat dia melahirkan. Dan anaknya nanti ya bisa mendapatkan Verdex Plus dari Indoknya. Lalu komentar dari sobat Yohanes Bili Lenas di Sumba NTT. Demikian, pagi abang, anak babi saya umur 1 bulan 2 minggu. Ada yang mencerit, dikasih Verdex berapa cc. Kemudian, cara suntiknya seperti apa? Ya, sobat Yohanes Bili di Sumba, segera babi tersebut bukan saja disuntik dengan Verdex Plus. Sebaiknya juga disuntik dengan vitamin B kompleks. Nah, dosisnya kalau sudah umur 1 minggu bisa 4 cc. Verdexnya 4 cc. Vitamin B kompleksnya juga ya 3-4 cc. Tidak mengapa. Nah, kalau menceritnya parah sekali ya sebaiknya juga disuntik dengan antibiotik. Atau menggunakan antibiotik yang masuk melalui mulut. Komentar berikut lagi, datang dari sobat dengan nomor HP 0812-7449-5571. Demikian, induk babi saya galak, Pak. Setelah melahirkan, sudah dua hari tidak menyusih anaknya. Tadi pagi anaknya mati satu ekor. Bagaimana, solusinya? Solusinya, kalau kita benar-benar menjadi seorang peternak yang baik dan benar ya. Setiap hari kita harus dekat dengan babi, lulus-lulus dia supaya dia jinak, tidak galak. Kemudian ya, kita jaga juga. Walaupun kita lulus-lulus babinya sudah jinak-jinak, bukan tidak mungkin. Babi juga tetap galak. Maka ya, giginya sebaiknya dipotong. Gigi taring supaya nanti ya, kalau dia galak tidak sampai membahayakan peternak atau siapapun. Lalu yang berikut, coba diberikan obat penenang. Salah satu ya, obat penenang, pada umumnya kita bisa gunakan vitamin. Vitamin apa saja, apakah B kompleks, vitamin A depleks, disuntik kepada babi tersebut. Kemudian, jangan lupa kita suntik juga dengan antibiotik ya. Karena siapa tahu babi tersebut galak karena tubuhnya merasa sakit. Sakit karena adanya, itu luka-luka selama proses dia beranak. Ya, segeralah disuntik dengan antibiotik supaya lukanya bisa cepat sembuh. Lalu yang berikut, ya, babi tersebut diberikan bahkan bergisi, kenyang-kenyang. Siapa tahu, dia galak juga karena lapar. Ya, macam-macamlah peristiwa kejadian. Atau dia galak juga karena air susunya, putih susunya digigit oleh anaknya. Nah, oleh sebab itu, gigi daripada babi anak, ya, sebaiknya perlu dipotong. Itu solusi yang bisa kita lakukan, sobat, dengan nomor rapih, sekian-sekian tadi. Pertanyaan yang berikut datangnya dari sobat Santoso di Banjarmasin. Demikian, Om Frans, saya Santoso di Banjarmasin. Sudah tiga hari, babi kurang sehat, malas makan, minum, dan gerak gemetaran. Sudah agak sehat terus. Hari ini, loyo lagi, Om, ya, segera disuntik. Eh, maaf, yang pertama yang kita lakukan, air gula. Gula kental. Lalu berikut kita campur gula tersebut dengan telur, susu madu. Suntik dengan vitamin, suntik dengan antibiotik. Tidak rubit-rubit amat. Cepat, 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 jangan tunggu-tunggu-tunggu, nanti babi mati. Begitu ya, sobat Santoso, yang baik hati. Ya, pertanyaan berikut lagi datangnya dari sobat Dodi Jahe di Sumba NTT. Demikian, mau tanya, Om, kalau babi betina itu kawin harus berapa kali dalam satu jam? Nah, ini pertanyaan, ini bagus. Nah, silakan kawinkan babi betina. Nah, pada saat puncak mirahi, supaya nanti dia bisa bunting. Kawin pagi, satu kali, sore satu kali. Jadi selesai kawin, babi berjantan dikeluarkan, dipisahkan dari induk yang ada. Sore kawin lagi, besok paginya kawin lagi. Minimal dua kali, dua, tiga kali. Bila perlu empat kali, tidak mengapa. Tetapi tidak boleh, babi berjantan digabungkan terus-menerus dengan babi induk. Pertanyaan berikut datang dari sobat, di nomor HP 085935118567. Demikian, sore Bapak mengganggu. Tadi aku sudah lihat semua di Youtube Bapak, tapi tidak ada Bapak. Saya punya babi keluar busa warna putih dari mulut. Mungkin Bapak ada solusi. Makasih. Keluar busa dari mulut, ada dua kemungkinan. Bapi keracunan atau babi merita sakit. Kalau babi keracunan, coba diberikan air kelapa atau minyak, minyak kelapa. Kemudian, ya pastikan pakan yang kita berikan setiap hari, ya jangan mengandung racun, jangan beracunlah. Hati-hati menggunakan pakan. Sebaiknya menggunakan pakan olahan sendiri. Kalau menggunakan daunan, pastikan daun yang kita berikan tidak beracun. Apalagi kalau yang namanya ubi-ubian, hati-hati, banyak mengandung racun. Tetapi kalau, apa, busa, mulut berbusa karena penyakit, ya segera. Babi tersebut diberikan pertolongan pertama dengan air gula kental. Lalu air gula tersebut kita lanjutkan, dicampur lagi dengan gula telur, susu madu, probiotik, mineral. Lalu kita lanjut lagi, babi tersebut disuntik dengan vitamin. Kemudian, ya jangan lupa, ya namanya, dia sakit, bisa saja ada kuman di dalam tubuhnya, segera disuntik dengan antibiotik. Seperti itu, sobat dengan nomor HP sekian-sekian, mudah-mudahan babi tersebut segera sembuh. Terima kasih telah menonton!